Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tiang, selamat sore. Jadi hari ini ketemu lagi sama saya di Kuliah Multimedia. Pertemuan ke-7 ini saya membahas tentang Techspender. Padahal sebelumnya, sorry, di pertemuan ke-6 memang saya sudah agak sedikit meninggung ya. Jadi di pertemuan ke-7 ini kita akan mencoba contoh, mencontohkan cara menggambarkan beberapa kasus dengan menggunakan fasilitas Techspender. Jadi menurut definisi, pagespender itu adalah merupakan sebuah tools yang berfungsi untuk memodifikasi objek yang dapat menyatukan atau membuat objek baru dan membelah objeknya atau memotong-motong ya. Fungsi pagespender pada shape itu ada empat, ada unite, ada minus front, kemudian ada intersect, dan thread adalah exclude. Jadi definisi dari unite pada pagespender adalah salah satu fungsi pagespender yang berguna untuk menyatukan atau menggabungkan beberapa objek menjadi satu objek. Jadi objek yang digabungkan akan bersatu. Ini contohnya, mengatakan saya buat ada dua objek, satu lingkaran dengan berwarna hijau, satu lagi ada persegi panjang dengan warna purple. Saya gunakan di sini adalah unite. Ketika saya pakai unite, objek yang terbentuk adalah dua objek yang saling menyatu. Jika saya klik unite, maka lingkaran akan menyatu ke persegi, dan persegi akan menyatu kepada lingkaran. Maka hasil objeknya adalah seperti ini. Berikutnya ada minus front, berfungsi untuk menghilangkan objek bagian depan. Ingat bagian depannya, minus front, frontnya depannya, dan meninggalkan bekas pada bagian belakang. Belakangnya apa? Dia akan menimbulkan. Ini contohnya ada lingkaran di bagian belakang. Kenapa? Karena dia ngebelakangi dari persegi, kelihatan ya. Kemudian paling depannya ada persegi panjang. Ketika saya klik minus front, maka yang terarsir, yang paling depan, ini paling depan ya, akan hilang. Ini hilang. Kemudian yang tertinggal di belakang, dia akan dimunculkan. Nah, itulah adalah minus front. Berikutnya ada intersect, berfungsi untuk membuat objek baru dari bagian area yang saling menyatu pada kedua. Nah, sama seperti tadi, ini ada lingkaran dan ada persegi panjang. Kemudian saya menggunakan, saya klik namanya intersect pada patchpender, maka hasilnya objek yang terkena. Ini kan ada lingkaran, di sini ada persegi panjang. Yang terkena atau yang saling bersinggungan atau yang diarsir oleh dua objek, dia akan bertahan. Di sini kan ada lingkaran di belakangnya. Dia akan bertahan, tapi objek yang tidak terkena atau tidak saling bersinggungan, maka dia akan menghilang. Nah, hasilnya adalah setengah lingkaran ke kanan. Kalau yang pada minus front adalah setengah lingkaran sebelah kiri, karena dia meninggalkan bekas di bagian belakang. Beda ya, ini dan ini. Kemudian ada exclude, adalah mendistorsi bagian tengah. Ingat ya, bagian tengah distorsi antara kedua objek yang saling menempel. Ini contohnya sama seperti tadi, ada contoh lingkaran dan ada persegi panjang. Saya satukan, kemudian objek yang saling terkena atau yang saling berhimpitan atau yang saling menopang, dia akan menghilang. Karena ini, dua objek ini yang terkena, maka dia akan menghilang, tapi objek yang tidak terkena, dia akan muncul. Beda lagi sama ini ya. Kalau ini yang tidak terkena, dia menghilang. Kalau yang ini tidak terkena, dia akan memunculkan. Itu beda. Oke. Ini ada tugas ya, membuat karakter. Ada mungkin karakter game, nanti kita campurkan langsung. Oke, kita talk dulu ya. kita akan ke part bagian 2 video tutorialnya. Kita talk dulu.